Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait kinematika gerak lurus Nah soalnya itu, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per second dan percepatan 2 meter per second kuadrat Ketika benda telah menempuh jarak 140 meter, maka kecepatan benda tersebut sama dengan berapa Jadi berdasarkan informasi pada soal, kita tahu bahwa kecepatan awal benda itu panelnya adalah 4 meter per second Kemudian dia punya percepatan 2 meter per second kuadrat dan dia telah menempuh jarak sebesar 140 meter Ditanya adalah berapa kecepatannya pada saat itu atau kecepatan akhirnya berapa pada saat dia sudah menempuh jarak sebesar 140 meter Nah sebelum itu, saya mau ingatkan kembali mengenai persamaan gerak yang 3 ya Oke jadi ini harus kalian ingat Yang pertama itu, Vt sama dengan V0 ditambah dengan At Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 As Kemudian S sama dengan V0 T ditambah dengan soper 2 At kuadrat Nah sekarang perhatikan di soal di opsi ini, kita tahu V0 nya, kita tahu A nya, kita tahu S nya, kita tidak tahu Vt nya, kita mau cari Vt Kalau kita mau pakai persamaan pertama, ini kita tidak tahu Vt dan kita tidak tahu T nya Kalau kita pakai persamaan yang ini, kita bisa pakai persamaan ini untuk mencari T nya Nanti setelah cari T nya, kita harus pakai lagi persamaan yang ini Jadi lebih baik kita langsung pakai persamaan yang kedua Karena kalau ada persamaan kedua, besaran yang tidak diketahui itu sisa Vt nya Untuk V0 nya dan A serta S nya itu sudah diketahui Jadi kita akan menggunakan persamaan yang kedua ini Oke, jadi kita pakai persamaan yang kedua Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 As Nah, berarti ini bisa kita tuliskan gini Vt kuadrat sama dengan V0 nya itu adalah 4 Jadi 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali A nya 2 dikali S nya 140 Berarti Vt kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 16 ditambah 16 ditambah 2 dikali 2 4 dikali 140 140 dikali 4 itu sama dengan 5 60 ya Maka Vt kuadrat itu sama dengan 576 Maka Vt itu sama dengan akar dari 576 Maka Vt nya itu sama dengan 24 meter per second Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C Jadi ini jawaban benarnya ya Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai disini Semoga bisa dipahami Jangan lupa di like serta share ke teman-temannya Supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan Terima kasih